Oke guys, hari ini kita ada Toyota Agya yang pre-facelift tipe TRD Sportivo. Langsung masuk saja, ini kuncinya. Sudah memakai alarm. Seperti ini interiornya, pengaturan jok cuma ada senderan, triklining, dan sliding maju-mundur saja. Jadi yang ada high-to-juster, headrest-nya pun masih model yang pocong. Jadi masih satu sama backrest, jadi tidak bisa diatur. Dan langsung kita nyalakan saja. Oke, sedikit bergetar, tapi setelah RPM-nya turun, getarannya sudah hilang. Dan dia pakai setir, bentuk ketiga palang, sudah pakai electronic power steering. Dan setirnya fix, jadi tidak bisa diatur. Jadi harus pasrah. Posisi ini cuma bisa begini doang, tidak bisa di naik turun, apalagi maju-mundur. Dan ini dia pakai transmisi 4-speed otomatik, konverter biasa. Jadi ada pilihan 5-speed manual juga. Tapi kalau ini otomatik, biasa. Nyalakan tangan. Dan langsung saja kita lihat mesinnya. Kita tarik. Kita nyalakan lampu, fog lamp juga, dan hazard. Untuk kaca, semuanya sudah power window, dan yang pengemudi dapat auto-down. Kita lihat saja mesinnya yuk. Di sini ada cup bukanya. Ya, ini cup mesinnya enteng banget. Tuh. Karena, ya malum, LCGC. Ini mesinnya 1000cc, kodenya 1KRDE. Tenaganya sekitar 63 HP. Torsinya sekitar 93 Nm. Dan tadi tenaganya diseluruhkan ke transmisi 4-speed torque converter ke roda depan. Dan ini mungkin nggak terlalu kelihatan di kamera, tapi ini getarannya lumayan wow. Karena malum, mobil 3 silinder, mesin-mesin 3 silinder emang getarannya lumayan berasa. Karena istilahnya ini mesin pincang. Jadi, karena jumlah silindernya ganjil. Jadi, setiap gerakan silinder yang berlawanan itu nggak ada yang buat mengimbangkan. Jadi, ya, rada bergetar. Dan ini masih lumayan kosong ya ruang mesinnya. Karena yang sudah ada facelift, dia memasukkan mesinnya Calia atau Sigra yang 1200cc. Dan karena ini yang sebelum facelift, dia nggak ada ABS di situ. Jadi, kosong. Dan dia belum dicat, di ke mesin. Tapi sudah dapat peredam. Yang kayaknya dari dealer sih, bukan dari pabrik. Kita tutup aja. Dan ini karena dia LCGC, masuk program LCGC. Jadi, harus ada istilahnya komponen lokal. Jadi, lambangnya bukan Toyota. Tapi, ini burung Garuda. Dan di belakang juga namanya bukan Toyota, tapi Astra Toyota. Untuk tampilan, di sini lampunya biasa. Cuma halogen dan reflektor biasa. Nggak ada projector. Karena yang projector itu adanya pas di facelift. Dan di sini ada aksen karbon gitu. Dan di sini ada grill. Ada krum. Di bawah juga ada krum. Dan untuk yang penasaran kalau yang bedanya tipe G dan tipe TRD itu bedanya apa. Bedanya cuma di body kit. Dah. Cuma di body kit. Dan di depan, samping, dan belakang. Sama stiker ini. Stiker TRD-S. Dan emblem. Nah, bedanya itu doang. Jadi, antara G dan TRD cuma beda emblem dan body kit. Selain itu nggak ada. Semuanya sama. Dan ngomong-ngomong ke belakang. Di sini. Lampunya di sini. Bundur. Bundur. Dan juga di sini. Lampu mundurnya 2. Dan lampu wrap. Di sini ada reflektor. Dan ada wiper belakang. Tapi belum dapat defogger. Dan di sini ada. High mount stop lamp. Dan sudah dapat. Kamera parkir. Eh sorry. Sensor parkir. Dan juga ada spoiler. Dan dia pakai antena yang model tarik. Jadi. Buat nambah. Apa namanya. Menangkap frekuensi. Harus ditarik. Supaya. Radionya makin jelas. Dan dia pakai pelok 14 inch. Ukuran 175 65 R14. Dan ini pakai ban GT Radial Campiro Eco. Ram depan. Disk. Ram belakang. Promo. Dan di sini juga ada chrome. Handle juga pakai chrome. Dan langsung kita masuk saja yuk. Lihat interiornya. Kita tutup. Cuma ada auto down tadi ya. Oke. Kita nyalakan dulu AC-nya. Ya. Ngomong tentang AC. Seperti tipikalnya. DHSU dan Toyota. Cuma mengandalkan. Puter-puteran kompor gas ini. Yang buat. Satu buat fan speed. Satu buat temperature. Dan ini yang tidak terlalu dipakai di Indonesia. Apalagi di Jakarta. Itu. Ventilasi luar dalam. Jadi ini untuk mengambil udara dari luar. Dan ini untuk sirkulasi. Disini ada tombol laser. Jadi dia tidak seperti di. Toyota Wigo. Atau di per-dua Axia. Yang ada. Buat. Ngarahin. AC-nya. Yang mau ke ventilasi depan. Atau ke kaki. Atau ke defogger depan. Bahkan yang di. Toyota Wigo facelift. Yang ngikutin. Agia-nya kita. Yang dari Filipina. Itu pun. Fitur yang. Apa namanya. Ventilasi tadi. Itu disunat juga. Jadi. Yang facelift sama seperti ini. Jadi. Mendingan beli yang. Pre-facelift. Dan. Di bawahnya. Ini ada. Port outlet. Buat terokok juga bisa. Dan. Head unitnya. Dia model in dash. Jadi. Kita singkirin dulu. Tasbihnya. Dia. Dia. Melancarkan. Peredaran. Dan. Cuma ada 4 speaker ya. Cuma di pintu. Jadi. Dia gak ada twitter. Dan. Kualitas. Audionya. Sesuai harga ya. Mungkin kayaknya kalau kita ngatur. Audio ke kencangan. Orang di luar juga bisa denger kali ya. Soalnya. Bener-bener. Gak ada peredam sama sekali. Namanya juga mobil murah ya. Malum. Dan pintu pun. Door trim tuh. Lihat. Tipis banget. Jadi. Kayaknya dari. Keluar tuh gak ada sejengkal tuh. Setengah jengkal aja pun gak ada. Saking sempitnya. Dan. Dia sudah dapat. Electric mirror. Tapi belum electronic grid rack. Jadi ngelipatnya harus dari luar. Di sini juga ada ventilasi AC yang model diputar 360 derajat. Dan di sini ada krum-kruman gak jelas. Dan. Karena ini yang sudah model improvement. Kelas improvement. Dia sudah dapat dual airbag. Jadi di sini ada airbag. Di depan setir juga ada airbag. Dan. Di instrumennya. Sangat simple. Sesuai harganya. Dia cuma ada. Takometer. Speedometer. Dan. Mid kecil. Dan. Ini ada. Meteran bensin. Dan. Sekarang tinggal. Setengah. Tanky. Odometernya. 6052 km. Di atas ada jam digital. Ini trip. Tripnya cuma satu. Gak ada trip A trip B. Ini ada. Average. Fuel consumption. Jadi. 11,6 km. Per liter. Rata-rata. Kalau mobil. Agia. Dan Ayla. Itu emang. Average nya cuma segini ya. Kalau. Yang sering makanya di. Jakarta. Yang macet. Dan pastinya harus pakai AC. Rata-rata. Konsumsi bensinnya emang cuma segini. Kalau mau ngirit. Benar-benar. Sampai 20 km. Per liter. Sesuai syaratnya. Untuk masuk LCGC. Itu harus mungkin di tol. 60 km. Per jam. Dan mungkin gak pakai AC. Jadi. Konsumsi bensinnya biasa-biasa aja. Dan ini ada range. Sisa jarak. Yang bisa ditempuh. Dalam. Tangki. Setengah tangki. Jadi ini cuma. 123 km lagi. Sebelum tangkinya habis. Dan ini ada. Eco on. Atau off. Itu indikator ECO nya. Nanti kalau. Ada. Lampu ECO di atas. Itu nanti dia akan ngasih tahu. Kalau nyetir kita tuh udah irit. Dan balik ke odometer lagi. Dan ini. Tuas lampu sein. Dan. Tuas wiper. Sama. Kayak di. Mobil-mobil Toyota lain. Di Rush. Di Avanza yang lama. Dan. Senia. Bentuknya kayak gini. Jadi bentuknya kayak. Biasa-biasa aja. Gak ada yang. Spesial. Dan juga ada. Wiper belakang tadi. Dan untungnya dia dapat. Dua wiper. Depan. Jadi gak kayak Datsun Go. Yang wiper nya single. Single wiper. Dia dapat dua. Jadi ada kesan lebih. Mahal sedikit. Walaupun wiper yang satu. Itu gak. Gak mesti buruk ya. McLaren P1 aja. Wiper nya satu. Harganya mahal. Dan. Tadi. Lupa. Fitur. Head unit ini. Cuma ada. Radio. IMFM. USB. AUX. Di sini. Dibuka. Dan. Ada CD. Tapi belum bisa DVD. Dan. Ini lacingnya juga. Biasa aja. Kecil. Di pintu juga ada satu. Cup holder. Masing-masing pintu. Dan. Di sini ada. Tempat. Naruh barang. Bisa buat naruh dompet nih. Di bawah juga ada. Di sini. Ada dua cup holder lagi di tengah. Dan. Di sini ada semacam tray. Buat naruh HP. Atau. Apa gitu. Di sini keren tangan. Dan. Di sini ada. Laci penyimpanan kecil. Bentuknya lancip gitu. Karena ya. Ruangnya tuh gak terlalu besar. Kalau di Avanza Senia. Rata-rata bentuknya emang. Kotak persegi. Dan. Ini gak ada fitur apa-apa lagi. Di sini juga. Bisa dilihat. Spionnya belum. Ada dimmernya. Gak ada cermin di vanity mirror. Sorry. Di sun visor. Tapi. Dapat. Hand grip. Tiga buah. Tapi yang dipengemudi belum. Seatbelt juga. Belum ada. Height adjusternya. Jadi belum bisa diatur. Naik turunnya di bagian sini. Di sini. Ya. Sama kayak Avanza sih. Ya. Gini-gini aja. Yaudah yuk. Langsung kita lihat. Ruang belakang. Ini. Oke. Ini kita sudah di belakang kereta Agya. Dan. Sebentar ini kita singkirin dulu tempat sampelnya. Hmm. Ruangnya tuh gak gede-gede banget. Ini. Posisi yang. Yang gue atur tadi. Dan ini masih ada. Sekitar. Setengah jengkal. Atau tiga perempat jengkal sih ini. Tiga perempat jengkal. Legroom nya. Headroom juga. Masih lumayan luas. Dan. Beda yang di belakang. Eh. Yang di depan. Di belakang headrest nya bisa adjustable. Bisa diatur. Dan kalau yang di. Eh. Facelift. Dia ada headrest lagi disini. Jadi buat penumpang tengah. Dia dapat headrest. Dan yang kalau yang di facelift. Dia dapat. Bangku isofix. Jadi bisa buat naruh. Kursi bayi disini. Oh iya. Ngomong tentang seatbelt. Yang di kiri kanan. Dapat. Tiga titik seatbelt nya. Dan yang di tengah. Dapat dua titik seatbelt. Jadi kayak di pesawat. Tapi yang di facelift. Sudah tiga titik seatbelt. Three point. Disini juga ada. Dua cup holder. Di pintu ada satu. Ada dua. Jadi total. Mobil ini punya. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tujuh. Lapan. Dan. Eh. Kita langsung lihat. Ke bagasinya aja ya. Kuih. Para bagasinya. Jadi untuk membuka bagasi. Bisa dari tuas di samping jok. Atau. Colokkan kunci. Jadi belum ada handle dari luar ya. Kayak Kalia. Kalia kan sudah ada handle nya. Ini masih harus dicolok dulu. dan bagasinya biasa-biasa aja ya ini cuma buat muat tas ini 1, 2, 3, 4, 5 mungkin tas yang tas gym ukuran segini mungkin cuma buat muat 5 dan koper kabin mungkin cuma muat 2 dan untuk melipat jog belakang ini harus kita angkat kiri kanan dan ini agak susah kalau ngelipatnya satu tangan jadi harus ngelipat barengan dan dia pelipatannya gak bisa di split 50-50 atau 60-40 jadi harus ngelipat semua dan di bawah lantai bagasi gak ada apa-apa karena ban syrupnya ternyata beneran ada di bawah dan dia pake pelek sama yang kayak di keempat rodanya sekarang yuk kita tutup aja oke sekian dari review Toyota Agia TRD kali ini maaf bila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review jangan lupa untuk like-like komen dan subscribe sampai jumpa di review selanjutnya wow